Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Defara TV di video kali ini saya bakal bikin sebuah kunai minato nah ini kenapa saya bikin kunai minato dikarenakan ada komentar dari subscriber saya katanya suruh bikin yang namanya kunai minato dari bambu Oke teman-teman alat yang kita butuhkan seperti biasa adalah gergaji paling gergaji doang sama pisau pisaunya nanti bakal saya itu gunainya nanti nah terus bahannya adalah bambu nih karena kan bikinnya juga dari bambu nah ini bambunya ini bisa kita lihat bambunya yang kecil gini yang sudah dipotong dengan ukuran tangan kita terus kita butuh juga yang namanya bambu dengan ukuran tuh terserah kalian mau gimana yang penting ini tuh pas banget ya pas dengan bambunya yang sih kita pegang ini tuh lihat pas tapi jangan terlalu pas dengan papa sih nah Oke langsung aja kita bikin untuk ini apa tuh di bagian sini sudah ada yang namanya calon bagian ujung atau bagian tengah nanti bakal saya itu apa tuh kecilin lagi supaya bisa dimasukin ke sini ya teman-teman terus kunai minato itu kan ada yang namanya tiga kayak tiga ujung ya 123 itu ya nah ini di sini udah ada yang namanya sebuah bambu dengan bentuk jajar genjang terserah mau jajar genjangnya mau jajar genjang banget juga nggak papa ya untuk kayak gini teman tenta jadinya kayak gini bagian sini juga udah dikasih jajar genjang lagi Oke ini kita gergaji dulu supaya lebih mudahnya ya teman-teman oke teman-teman sudah bisa kita lihat di sini sudah ada dua-dua jajar genjang bentuknya juga yang bambu tadi ini kita harus menajamkannya teman-teman oke untuk penajamannya kita juga pasti masih pakai namanya gergaji cara najaminya terserah kalian mau gimana bentuknya mau tajam banget gini juga enggak papa mau agak tumpul juga enggak papa itu karena kalian itu hanya untuk mainan bukan untuk senjata beneran itu bukan ya Oke teman-teman di sini sudah kita bikin kayak gini semua sudah ada di sini tinggal kita rakit deh teman-teman jadi penggunaan si gergaji tadi sudah bisa dibilang sudah selesai ya oke langsung aja kita bikin nah cara bikinnya gimana untuk pemasangan kesininya nah ini tinggal kita rangkai aja nah bagian sini nih adalah tugas dari pisau Nah untuk penggunaan pisau ini kalau bisa dilakukan oleh orang orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih berpengalaman dengan senjata tajam ini oke ini kayaknya udah nih udah cukup oke sip sudah cukup ya teman-teman pisau gunanya siap digunakan tapi pisau kona itu kan harus ada yang namanya dua bilah pisau lagi di samping kanan dan kirinya itu nah sebelumnya ini kita kasih lem dulu untuk lemnya sendiri ini saya pakai lem serbaguna mau pakai lem tembak juga enggak papa sepunya nya teman-teman aja kalau punya yang tembak juga enggak papa mau pakai paku juga cuman kalau pakai paku beresiko nanti bambunya bakal belah ya teman-teman oke setelah jadi seperti ini kita pasang dua buah jajar genjangnya ini tadi oke di bagian samping dan kanan samping kanan dan kirinya pada si pisau gunai ini ya teman-teman oke jadinya kayak gini malah mirip kayak pistol ya kalau dari sini kita kasih lagi untuk penggunaannya yang bagian sini ini saya sarankan pakainya lem serbaguna juga atau pakai lem itu apa itu lem kayu ya lebih baik lebih bagusnya tuh lem kayu oke dan jadi tapi belum belum sempurna ya jadi juga belum sempurna ini butuh yang namanya tambahan lagi tambahan apa sih ikut dengan saya ikuti kemana bang emang abangnya kemana ini suruh ngikutin kok abangnya malah hilang bukan maksudnya itu bukan ngikutin saya itu mau kemana gitu bukan ikuti terus videonya oh begono ya maaf lah iya oke ini kita lanjut kita kasih yang namanya lakban lakban hitam kalau nggak punya lakban hitam gini bisa kasih yang namanya karetban karena sama-sama warna hitam mau di cat juga boleh tapi disarankan ya kalau untuk bambunya ini tuh udah bagus gitu nggak usah di kasih lakban gini juga nggak apa-apa udah bagus kok oke dan jadilah pisau kunai wow sangat bagus sekali dan sangat hebat oke segitu saja video dari saya semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa juga untuk tonton video lainnya di channel Youtubenya saya DevaraTV dan ingat untuk senjata ini jangan digunakan untuk main-main ya teman-teman jangan buat main-main maksudnya tuh main-main disini tuh kayak nodong-nodongin kayak gini tuh ke orang gitu nggak boleh ya jadi kayak gini nih hanya untuk mainan saja untuk pamer-pamer gitu doang juga nggak apa-apa tapi disarankan ya untuk pajangan karena lumayan bagus juga oke segitu saja video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dodo